Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada hari ini kita akan mencoba belajar bersama tentang penggunaan nouns berdasarkan buku A Practical English Grammar karya A.G. Thompson sama A.P. Martinet. Kita semua tahu bahwa penggunaan daripada noun itu merupakan kata benda. Namun secara spesifik jenis-jenis daripada kata benda kita tidak akan belum tentu tahu semuanya ya. Tapi disini kita akan mencoba menjelaskan tentang noun sama jenis-jenis daripada noun tersebut. Sebelumnya kita langsung aja masuk ke dalam noun. Noun terdapat pada page 16 atau page 16. Langsung aja kita cari page 16. Oke, kita ketemu disini ada noun. Pertama itu, yaitu adalah kinds and functions. There are four kinds of noun in English. Berarti terdapat ada empat jenis daripada kata benda dalam bahasa Inggris. yang pertama yaitu adalah common noun atau kata benda yang merupakan masih umum. Termasuk ada jenis-jenis kata benda tersebut seperti kata dog, man, table. Ada juga mungkin teacher, students. Kata-kata tersebut masih umum. Yang kedua yaitu proper noun dimana disini masuk ke dalam kata benda yang sudah memasuki nama orang, nama tempat, ataupun nama benda. Jadi seperti itu. Seperti halnya, French, Madrid yang merupakan dari common noun-nya daripada Madrid itu adalah Siri. Terus ada Mrs. Smith mungkin masuk ke dalam woman. Tom itu juga bisa masuk ke man. Terus mungkin ada masuk dalam avansa, itu masuk dalam car. Karena nama sebuah mobil. Jadi seperti itu. Terus kemudian yang ketiga itu adalah abstract nouns atau kata benda yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Seperti halnya beauty. Terus kemudian enchanted, courage, fear, joy. Semua kata-kata tersebut tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Namun masih bisa dibayangkan atau dipikirkan. Yang keempat, yaitu collective noun atau kata benda yang mempunyai arti banyak, mempunyai makna jamak. Contoh seperti ada crowd, flock, group, swarm, team. Jadi ada beberapa kata ketika di situ satuan kata tersebut mempunyai arti jamak. Seperti halnya team, di mana satu team minimalnya terdapat dua atau lebih orang. Tidak akan mungkin satu team terdiri hanya satu orang. Next, part B. Kita akan menjelaskan fungsi daripada noun. Oke. The noun function search. Pertama fungsinya itu sebagai subject otomatis. Di sini ada term itu sebagai subject menjelaskan di situ kemudian diikuti sama verb. Yang kedua itu ada complement of a verb. Jadi complement daripada verb. Biasanya verbnya itu adalah verb non-action verb ya. Become, be, same, look, feel. Di situ penggunaannya bisa. biasanya kalau look look biasanya itu setelahnya ada adjective tapi kalau seem, become itu biasanya bisa noun. Kalau feel itu belakangnya juga adjective. Kalau feel like itu bisa jadi setelahnya itu adalah noun. Contoh di situ ada kata a nectar ya. Kata a nectar yang jatuh setelah kata is atau be. Selanjutnya itu adalah the object of a verb. Objek daripada kata kerja. Di sini ada contoh I saw Tom. Berarti Tom di sini menjadi objek daripada kata saw. Lanjut the object of preposition. Perlu diketahui kata yang jatuh setelah preposition merupakan objek daripada preposition tersebut. Contoh I spoke to Tom. Saya berbicara kepada Tom. Berarti di situ Tom menjadi objek daripada kata to sebagai preposisi. A noun can also be in possessive case. Berarti di situ juga bisa terkadang kata benda juga bisa menjadi possessive atau kepemilikannya. Contoh Tom's book berarti bukunya Tom. Biasanya ciri-cirinya belakangnya dikasih petik sama S. terkecuali kalau nanti sudah namanya sudah ada S. Biasanya ketika sudah ada nama S berarti cukup dikasih petik saja di atasnya. Next bicara tentang gender terdapat gender pertama yaitu maskulin atau masuk dalam apa ya jantan kalau dalam hewan itu biasanya seperti itu contoh men boys male animals maka pronounnya disitu paketnya adalah he ketika jama paketnya adalah they kemudian yaitu feminin contohnya yaitu women girls female animals atau binatang yang jenis kelaminnya itu adalah bebina disitu pronounnya itu juga paketnya si ketika di jama kan pronounnya pakai they yang ketiga yaitu nature itu berarti in animate thing berarti disitu tidak ada kayak jenis kelaminnya atau animals who sex we don't know berarti yang jenis kelaminnya binatang yang jenis kelaminnya kita tidak ketahui juga bisa babies atau anak kecil ketika disitu kita melihat kayak bayi bayi masih belum tahu jenis kelaminnya berarti disitu paketnya bisa jadi pronounnya itu adalah it atau they exception ships sometimes cars and other vehicles when regarded with the fictions or respect against the feminine berarti disitu ketika kita ada kata ships atau kapal cars mobil or other vehicles berarti ada nama kendaraan biasanya disitu paketnya cenderung pada feminine atau pronounnya pakai sea oke juga bisa menuju ke countries jadi countries yang mengajak pada name nama sebuah negara itu lebih ke feminine contoh the ship struck a nice perch which tore her disini ada kata her yang menjelaskan kata the ship selanjutnya itu adalah scotland lost many of her brave men in two great rebels ada kata her brave ini menjelaskan kata scotland oke part b masculine or feminine nouns denoting a people yang menjelaskan orang ada beberapa kata benda disitu berbeda contoh ketika di male itu boy ada girl jadi ada berlawanannya oke gentleman lady son daughter uncle aunt widow widow disitu ada sendiri terus ada juga duke duck duck terus kemudian ada king queen prince princess berarti disitu juga berlawanan maksudnya disitu ada sendiri namanya the majority of nouns indicating occupations have the same form kebanyakan daripada kata benda yang mengindikasikan terhadap occupations atau nama pekerjaan sebuah pekerjaan maka disitu baik itu apa ya male or female menunjukkan laki-laki atau perempuan disitu tetap sama gimana caranya mengetahui biasanya dikasih petunjuk lebih lanjut kayak man or woman jadi seperti itu atau contoh ketika woman doctor ya kan berarti disitu baik itu laki-laki ataupun perempuan itu tetap doctor jadi seperti itu ada beberapa exception atau pengecualian pada occupation berikut kayak actor ada actress terus kemudian ada conductor conductor host host manager manager steward steward jadi seperti itu terus kemudian ada kata a salesman a saleswoman berarti disitu belakangnya ada men menunjukkan laki-laki woman menunjukkan perempuan jadi seperti itu next lanjut ke domestic animals and many of the large wild animals have different forms jadi terkadang ada nama hewan ketika disitu jemis kelaminnya itu jantan mempunyai nama sendiri ketika petina mempunyai nama sendiri kayak bull sama cow bull itu lebih ke male kalau cow itu lebih ke female cock sama hand yang cock itu lebih ayam yang jantan kalau hand itu ayam petinanya jadi seperti itu oke dan disitu ada beberapa kayak lion dog peach terus kemudian ada tiger tiger itu sama-sama ada jenisnya atau namanya sendiri-sendiri selanjutnya selanjutnya penggunaan daripada plurals part A disitu the plurals of nouns are usually made by adding s to the singular oke biasanya kata benda itu ketika plural disitu ditambahin s berarti dari singular tambahin s contoh ada day jadinya days house houses jadi seperti itu terus pronounce biasanya kalau akhiran A B K or V berarti disitu suaranya maka disitu pronounce pakai langsung S oke jadi seperti itu terus kemudian kalau bukan kata-kata tersebut akhirannya makanya pronounce nya itu adalah Z lebih ke Z oke next part B noun ending in O G H CH SH SS or X form the plural by adding AS ketika kita ketemu sama kata benda yang akhirannya itu adalah O CH SH SS ataupun X maka pluralnya harus ditambahin S contoh ada tomato tomatoes terus kemudian brush brushes box boxes dan selain itu juga bisa terus kemudian ada beberapa foreign origins ada yang memang aslinya ya kata tersebut cukup ditambahin S contoh ada kilo kilos jadi tak perlu kita pakai kilo S oke foto photos piano pianos jadi seperti itu next kalau ini when ES is placed of CH ini ya kan biasanya extra syllables itu pakai Z ya dalam suaranya ya contoh disitu ada kisses kisses gitu ya terus kemudian noun part C nya itu adalah noun ending Y ada akhiran Y flowing consonant ketika ada huruf akhirnya itu adalah Y dan sebelumnya Y itu ada huruf mati atau konsonan maka disitu Y akhiran Y diganti dengan I dan ditambahin S jadinya baby jadinya babies gak boleh Y nya tetap disitu tidak boleh tapi diganti sama I country country fly fly ladies jadi seperti itu namun kalau disitu akhirannya Y tapi sebelumnya Y ada kata vowel maka disitu adding nya cukup pakai S contoh boy jadinya boys day jadinya days kenapa soalnya Y disitu sebelumnya Y ada kata huruf O makanya cukup dikasih S next part D 12 nouns ending end ending F V drop F or V maka disitu V atau F nya ketika dijama dirubah menjadi V contoh ada kata knife half berarti disitu ketika jamak berarti F disitu digantiin sama V wife kalau satu kalau banyak wives wolf jadi seperti itu ada juga nouns hoof skirt wolf walaupun disitu ada akhiran F tapi pluralnya disitu bisa langsung S ya kan ataupun dirubah jadi V contoh hoofs or hooves berarti bisa cukup ditambahin S juga bisa diganti sama V tambahin ES ada words ending F at S in ordinary ways ada juga disitu kayak cliff disitu cukup ditambahin S saja kayak save kalau jamak berarti cukup ditambahin S saja tanpa merubah V jadi V few nouns from the plural by vowel change ada juga noun atau kata benda disitu yang dirubah adalah vokalnya contoh food jadinya feed goose kiss man men tooth teeth jadi seperti itu terus lanjut oh ini plurals of child disitu pakainya adalah children ox accent ini yang jarang kita denger lah ya jadi bukan vowelnya seperti itu tapi berbeda terus names of certain creatures change in plural ada beberapa kata benda disitu yang tertentu itu tidak berubah contoh kayak fish itu biasanya penggunaannya tetap pakai fish tapi juga bisa pakai vises some types of fish do not normally change in the plural jadi terkadang juga tetap pakai fish terkadang juga bisa pakai vises jadi jangan disalahkan ketika ditambahin as terus contoh itu ada kata carp cod pike salmon disitu tetap satu walaupun disitu banyak oke but if used in plural sense they will take plural verb ya jadi ketika disitu ada beberapa kata yang normalnya itu adalah satu tapi ketika sense of plural maka verbnya pun juga paketnya adalah plural contoh crab jadinya crabs eels jadi seperti itu ada kata yang disini deer and sheep do not change jadi sheep or deer itu walaupun banyak atau satu tetap pakai sheep jadi one sheep two sheep three sheep sheep jadi penggunaannya seperti itu terus kemudian sportman who shoot duck terus kemudian use the same form singular plural nah ada beberapa yang singular pluralnya itu tetap dipakai ini penjelasan penjelasan yang tentang a hunted animal juga bisa next part g a few other words don't change ada juga yang tetap tetap ini contoh contoh yang tidak berubah lah katakan seperti itu kayak aircraft transcribe console disitu penggunaannya ketika disitu plural itu tetap next part age collective nouns crew family team can take singular or plural verb jadi ketika kita ketemu sama collective nouns maka disitu bisa dianggap sebagai singular ataupun plural singular if we consider the word means single group or unit berarti ketika disitu ketika our team is the best berarti disitu menjadikan satu kesatuan tim kita itu yang terbaik or plural if we take to mean a number of individuals our team are wearing berarti disitu masuk ke dalam semua personal team jadi itu penggunaannya seperti itu terus kemudian penggunaan daripada nih there biasanya pronounnya ketika di possessive pronoun pakainya itu adalah there next certain words are always plural and take plural verbs ada beberapa kata yang wajib plural jadi gak bisa dijadikan singular soalnya selalu berpasangan ada juga yang memang sebuah organisasi satu kesatuan yang harus plural contoh kayak clothes clothes itu selalu tercipta sebagai plural police itu menjadi sebuah kesatuan yang selalu plural terus kemudian gimana kalau saya bilang police tinggal kasih police man or police woman jadi seperti itu terus garment consisting of two parts ada berupa produk garment yang pasti berpasangan kayak breeches pants piyama trousers disitu pasti berpasangan gak mungkin ada celana yang cuma satu saja oke kayak sendals itu kan selalu berpasangan tools and instrument consisting of two parts nah ini yang saya bilang tadi scissors glasses scales spectacles itu semuanya pakenya langsung S memang gak boleh cuma satu kacamata itu gak bisa certain other words including arms ya kan arms gak mungkin penggunaannya satu damages ring goods dan teman-temannya disitu bisa dibaca sendiri next number words ending in ich ich count acoustics athletics physics dan teman-temannya which are plural in verbs normally take plural verbs jadi contoh his mathematics are we weak berarti disitu penggunaannya jama and the next but the names of science name of sciences can sometimes become singular kalau disitu menunjukkan name of science contoh penggunaannya kita menggunakan mathematics sebagai ilmu pengetahuan maka disitu penggunaannya itu adalah singular apa bedanya yang di atas tadi kalau di atas itu adalah physics coastics itu orangnya oke kalau enggak gitu penggunaannya bisa jadi orangnya ataupun kata bendanya itu juga bisa oke terus kemudian selanjutnya words plural in form not singular in meaning include news jadi formnya itu news ada S karena ini memang asli gitu loh certain diseases mams rickets singles terus kemudian ada kata games billiards itu selalu banyak gandards draft dominoes memang tercipta banyak some words which retain their origin creed latin sauvans make their flowers according to their walls of creed ini beberapa apa ya kata ketika disitu di jamakkan krisis krisis eratum ini biasanya pakai suffixes ya memorandum jadi ini memoranda oasis oasis fenomenon itu satu ya jamaknya adalah fenomena radius radii dan selain itu itu juga masih banyak seperti alumnus alumni jadi fungus fungi jadi penggunanya seperti itu but some follow the english rules beberapa juga ngikutin rule dari bahasa inggris contoh disitu dogma dogmas formula formulas gymnasium gymnasium ingat terkadang ada kata kurikulum itu bisa jadi kurikula juga bisa jadi kurikulum oke saya kira sampai sini dulu kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya thank you very much for tuning this class and see the next material terima kasih Terima kasih.